Salam kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat Saudara-saudari yang terkasih, hari ini sangat-sangat terlambat Karena saya penuh full hari ini kegiatan Untuk membuat kamir hari Kamis Ini sudah jam setengah dua belas lebih Setengah dua belas malam Untuk membuat kamir hari ini Besok ini sudah Jumat, itu sudah renungannya lain lagi Saudara-saudari yang terkasih, saya hanya ingin mengatakan Bahwa kalau orang gemuk itu Kalau gatel di bagial punggung, susah sekali ya Kalau kurus biasanya untuk ngaruk punggung gampang Karena tangannya sampai, jari-jari sampai di belakang Kalau orang gemuk seperti saya Susah sekali untuk menggaruk Kadang-kadang kalau tidak malu Ada pohon, itu saya gesek-gesekkan pohon di punggung saya Atau pintu, saya gesek-gesekkan tembok atau pintu gitu Tetapi, suatu saat saya jalan-jalan di mal Saya mendapatkan perpanjangan tangan ini Jadi kalau gatel di punggung Tinggal kita garuk begini Nah, rasanya enak sekali Ini bisa dipendekkan Nah, seperti anten radio Kemudian menjadi tangan ini Seperti ini Kalau kurang jauh, misalnya gatelnya bagian punggung bawah Tare ini bisa panjang setengah meter Dan kemudian untuk ngaruk ini Terasa sekali sekarang nikmat Karena gatelnya bisa digaruk Bayangkan kalau gatel sekali Kita nggak nyampe tangan kita untuk ngaruk Setengah mati ya Kalau gatelnya itu parah sekali Saya memakai ini Nah, cendong Langsung untuk ngaruk-ngaruk begini Ya, supaya akhirnya apa? Semuanya lebarnya Ini bisa menutup punggung saya yang terlalu lebar Untuk menggaruknya Dek, 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 dek Saudara-saudari yang terkasih Tangan ternyata butuh perpanjangan juga Untuk mencoba sampai pada tujuan itu Injil hari ini Bicara tentang masuk kerajaan Allah Dengan tangan kudung Dengan kaki kudung Dengan mata di jungkil Apa maksud Yesus ini? Yesus mengatakan Bahwa Apabila Kamu memberikan setetes Atau segelas air Seteguh air Kepada mereka Yang menjadi muridku Maka kamu akan mendapatkan kerajaan Allah Maka kalau masuk kerajaan Allah ya Kalau kamu punya tangan Dan tanganmu menyesatkan anak kecil Maka tanganmu lebih baik Dipotong saja Supaya kamu Masuk dengan tangan kudung Dalam kerajaan Allah Daripada Tangan utuh Tetapi tidak layak Untuk kerajaan Allah Kalau kakimu Membuat kamu berdosa Potonglah Supaya kamu Mending lebih Baik masuk dengan kaki pincang Daripada Dengan kaki utuh Tetapi Tidak bisa masuk kerajaan Allah Kalau kamu dengan matamu ini Ternyata menghambat untuk masuk kerajaan Allah Cungkillah Supaya kamu Masuk kerajaan Allah Dengan mata sebelah Daripada Tidak masuk kerajaan Allah Walaupun matanya lengkap Maka saudara-saudari yang terkasih Tidak layaklah Orang atau terkutuklah Orang yang menyesatkan anak-anak Lebih baik dia Mati Dan dilempar Atau digantungi batu kilangan Dilemparkan Sehingga dia Tidak akan Mempengaruhi anak-anak lagi Kalau Garam menjadi tawar Dengan apa akan diasinkan Maka Tidaklah kamu menjadi garam Untuk menggarami masyarakat Nah Saudara-saudari yang terkasih Saya teringat Bagaimana Tangan-tangan ini Menjadi Supaya menjadi Instrumentum Konjuntum Kum Deo Alat yang Melekat di tangan Tuhan Kita semua Kalau kita melihat Film Joker ya Itu Saya pernah diceritani Bagaimana Seorang Sutradara film Zaman sekarang Romo Murthy Dari SAV Studio Audiovisual Puskat Di Yogyakarta Katanya Mengapresiasi Film Seperti Joker Joker itu adalah Pembunuh Kejam Dia kalau Melaksanakan Pembunuhannya Atau kejahatannya Dengan memakai Pakaian Joker Dan itu Viral Beberapa tahun lalu Filmnya ini Dan kemudian Akhirnya Ketahuan Dia malah menjadi Tokoh Harusnya Antagonis Karena dia jahat Dia membunuh ini Membunuh itu Tetapi oleh sutradara Menariknya bagi masyarakat Sekarang adalah Justru yang Tokoh jahat ini Menjadi Protagonis Saya Kadang-kadang Berpikir Bagaimana Membalik-membalikan itu Ternyata Di dalam Proses Kita tahu Bahwa Kenapa Joker Ini Jahat Karena ternyata Sejak kecil Dia menjadi Korban Kejahatan Dari orang tuanya Yang selalu Menyuruh Yang selalu Bertengkar Yang selalu Memaki Yang selalu Menghukum Sehingga Si Joker Ini sebagai Anak Dia merasakan Beban Dia merasakan Sesuatu yang Selalu Mendapatkan Tekanan Maka ketika Dia melihat Kejahatan-kejahatan Itu Mengendap Dalam dirinya Ketika Dewasa Dia Menjadi Penjahat Jadi Menjadi Penjahat Itu Bukan Karena Dalam Film Itu Ditunjukkan Bahwa Dia adalah Korban Banyak Korban-korban Lain Akibat Tindakannya Tetapi Dia sendiri Adalah Korban Didikan Orang tua Didikan Masyarakatnya Itulah Yang Namanya Menyesatkan Anak-anak Maka Sudara-sudari Yang terkasih Kenapa Anak-anak Kadang Menjadi Agresif Menjadi Pemberontak Menjadi Cengeng Di satu sisi Atau di sisi lain Ya Dari yang keras kepala Yang berani Pemberontak Tetapi ada juga Yang cengeng Yang apa Tidak berani Bertanggung jawab Yang malu Untuk mengungkapkan diri Karena itu semua adalah Pola-pola relasi Didikan dari Orang tua Saudara Masyarakat Atau lingkaran dia Dimana dia Tumbuh Dewasa Dan ini yang dikatakan oleh Yesus Kalau Kamu Menyesatkan Anak-anak Dengan tanganmu Maka kemudian Potonglah Artinya Jangan sampai kita Menyesatkan Anak-anak Karena yang menyesatkan adalah Tangan kita Kaki kita Mata kita Maka itu semua harus Dipotong Supaya tidak Menyesatkan orang lain Saudara-saudari yang terkasih Sebetulnya Yesus ingin mengatakan Hendaklah kamu Sempurna Maka Kalau ada Ketidaksempurnaan Badani Potonglah Supaya kamu Mengarah pada Kesempurnaan Surgawi Dan Kemudian Bagaimana Pola relasi Dengan orang lain Kalau garam ini Menjadi asin Menjadi tidak asin Laki atau tawar Dengan apa Mau diasinkan Dan Yesus Menutup Injil hari ini Dengan Mengatakan Kamu Tidaklah menjadi Garam Di tengah Masyarakat Maka Saudara-saudari Yang terkasih Tanpa sadar Pola relasi Kita ini Akan Berinteraksi Dengan Kawan-kawan Kita Dengan Anak kita Dengan cucu Kita Ketika kita Semakin keras Terhadap mereka Memberikan contoh Pertengkaran Pertengkaran Maka Kita tentu Tidak sempurna Harusnya Pertengkaran Pertengkaran Kita potong Kalau kita ingin Memberikan contoh Teladan Kepada Anak-anak Maka Tidak heran Saya Menemui Beberapa orang Orang tua Yang bijaksana Mereka Kalau bertengkar Itu Diam-diam Tidak di depan Anak-anaknya Tidak di depan Orang lain Kadang-kadang Dalam waktu Malam Atau mungkin Dalam waktu-waktu Dimana Hanya berdua Saja Sehingga Disitulah Diungkapkan Dan Tidak menjadi Garam Yang tawar Bagi orang lain Yang menggarami Justru dengan Kejahatan Tetapi Tetap menjaga Semuanya itu Agar Pengaruh-pengaruh Psikologis Terhadap Anak atau Cucu kita Tidak Tidak Sampai Mempengaruhi Mereka Justru Pengaruhnya Adalah Pengaruh Yang Harmoni Pengaruh Yang Menyemangati Pengaruh Yang Memberikan Apresiasi Pengaruh Yang Selalu Membawa Kegembiraan Dan Harapan Bagi Anak Anak Bagi Masyarakat Bagi Tetangga Bagi Orang Di Sekitar Kita Maka Saudara-saudari Yang Terkasih Kita Mencoba Menggunakan Seluruh Talenta Kita Berkat Tuhan Fisik Kita Tangan Kaki Mata Dan Juga Seluruh Pemberian Tuhan Ini Untuk Menggarami Sesama Kita Memberikan Pengaruh-pengaruh Yang Membuat Mereka Atau Membesarkan Hati Mereka Memberikan Harapan Kepada Orang-orang Di Sekitar Kita Salam Kamir Kegaguman Ilahi Mengarah Pada Iman Dan Rahmat